Selamat malam, selamat datang di Ukraine. Selamat datang di Ukraine. Presiden Jokowi Dodo telah tiba di Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022. Sesampainya di Kiev, Ukraina, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Stana Mariinsky pukul 15 waktu setempat. Pertemuan dengan Presiden Zelensky hanya dijadwalkan dalam waktu terbatas. Dilansir oleh Tribunews.com, pertemuan dengan Presiden Zelensky hanya dijadwalkan selama 2 jam, yakni pukul 15 hingga 17 waktu setempat. Diketahui jalan-jalan di sekitar istana Mariinsky telah diblokir untuk masyarakat umum sejak selasa 28 Juni 2022. Pemblokiran jalan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan saat Presiden Jokowi tiba. Hanya pejabat negara atau pejabat tertentu yang diperbolehkan melintasi jalan di area istana. Dalam pertemuan dengan Presiden Zelensky, Presiden Jokowi secara langsung menyampaikan aspirasi Indonesia dan dunia terkait perdamaian Rusia-Ukraina. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berkesempatan menyampaikan pentingnya pembukaan ekspor aneka komunitas dari Rusia-Ukraina yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Dikabarkan sebelumnya, Presiden Jokowi tiba di peron satu stasiun sentral Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni, pukul 8 lebih 5 waktu setempat. Setibanya di Ukraina, didampingi ibu negara, Jokowi langsung disambut oleh Deputri Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitro Senik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina-Indonesia, Taras Kachka, dan Pejabat KPRI Kiev. Selama berada di Ukraina, Jokowi memiliki rencana untuk melakukan sejumlah kegiatan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!